Nama saya Tasya Ditya Rukmana, saya sekarang umur 19 tahun dan saya bersekolah di Singapore University of Technology and Design. Dulu waktu saya lagi kelas 2 SMA, kan lagi senang-senangnya browsing. Biasanya saya lihat video di YouTube, atau nonton Korean drama, atau baca-baca artikel di Wikipedia. Saya juga dulu sering visit beberapa forum yang saya udah lupa namanya apa, tapi dari situlah saya tahu ada Project Yuler. Cuma 9 atau 10 soal? Tujuannya apa? Cuma iseng aja sih waktu itu. Kalau gue call in sih, waktu kelas 3 SMA itu kan kalau mau daftar kuliah itu ada 3 jalur. Jalur pertama itu SBMPTE jalur tulis, yang keduanya jalur undangan, dan yang ketiganya jalur bebas ke Universitas Swasta atau Universitas Luar Negeri. Nah karena saya males ikut jalur tulis, jadi saya maksimalin di 2 jalur yang lainnya. Dan biasanya kan kita daftar online itu ada kolom sertifikat. Punya saya waktu itu cuma sedikit. Jadi saya cari-cari di Google apakah ada kompetisi programming yang bisa diikuti saat itu dan ketemulah Google Code In. Harus nyambung juga sama bidang studi yang mau ditempuh nanti waktu kuliah. Karena saya maunya masuk elektro dan informatika, jadi yang relevan mungkin kompetisi kayak Google Code In ini atau misalnya robotik. Ini harus ditentuin aja apakah benar-benar mau kuliah di Indonesia atau di luar negeri. Bedanya sih di tahap seleksi masuknya, kalau di Indonesia kan paling cuma nilai rapor atau misalnya ujian tulis. Kalau di luar negeri itu mereka biasanya ada SI, kolom sertifikat. Di SI yang ditanya apa? Kalau waktu itu saya masuk sih, salah satu dari pertanyaannya itu apakah momen tersulit dalam hidup Anda dan bagaimana Anda melewatinya. Soalnya kalau menurut saya kelas 3 agak terlalu telat. Soalnya kalau kelas 1 itu masih bisa daftar exchange lewat AFS atau United World Scholar atau United World College, ya masih bisa daftar. Jadi lebih banyaklah peluangnya, lebih banyak waktu buat nyiapinnya. Mungkin ya coba ikut Google Code In juga dari kelas 2 SMA, soalnya banyak juga orang yang ikut bertahun-tahun dan menang berkali-kali. Enak juga jalan-jalan ke Amerika berkali-kali dibayarin. Oke, jadi kesempatannya lebih besar. Iya, benar. Terima kasih banyak, Tasya.